Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat Hafiz Ada yang spesial nih di tahun ini Gak kerasa loh, Hafiz sudah sampai satu dekade Ini spesial banget kan, makanya Jadi dukung terus ya para peserta Hafiz Dan jangan lupa subscribe, like dan juga komen channel youtube Hafiz Indonesia Terima kasih ya, satu dekade Hafiz Indonesia 2022 Masih bersama Kak Irfan Hakim disini di satu dekade Hafiz Indonesia 2022 Kita akan menuju ke peserta berikutnya Dari Jakarta, usia 12 tahun, hafat 30 juz Al-Quran Ini dia, Billy Billy, hari ini lagi semangat gak? Semangat Semangat pasti Ingat ya, kalau ngejawab atau baca Al-Quran Jangan nunduk-nunduk, oke? Oke Nanti huruf-hurufnya gak maksimal, oke? Lihat aja ke depan, oke? Oke Oke, kalau begitu Insya Allah oke Insya Allah oke, yuk sini Yuk sini Sekarang Kak Irfan akan mengajak Billy melihat ada beberapa kitab ya Coba kita buka deh Buka Tuh Yang belum dipilih itu nomor 1 2, 4, 7, 8 6 juga, iya Kamu mau nomor berapa? Nomor 1 Nomor 1, wah oke kita buka ya Kitab nomor 1 untuk Billy Quran Surat Al-Nazi'ah Oke Nanti dibaca disana ya Buka dulu maskernya Ingat Jangan nunduk Ya Iya Oke Al-Nazi'ah Siap Billy 12 tahun dari Jakarta Hafalan 30 juz Billy sudah siap? Insya Allah siap Insya Allah Billy sudah siap A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Nazi'ah Buka Bismillahirrahmanirrahim يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس قوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يصعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الأخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى جكوب صدق الله العظيم Allahummarham Nabi Al-Quran Billy Jakarta Okay Billy hebat nih Fokus sekali ya Okay Kita dengarkan komentar dari Kak Nabila dulu ya Insya Allah oke Coba silahkan Kak Nabila Baik Bismillahirrahmanirrahim Ya karena hari ini Billy insya Allah oke Dari Kak Nabila juga oke Oke loh Alhamdulillah loh Oke Kak Ya jadi Karena kan kemarin kita Apa namanya Kana Nabila Mohamentar Kalau nunduk Hilang tuh Huruf-huruf Suaranya Hari ini Masya Allah Berusaha Tegak gitu Berdirinya Jadi suaranya Terlihat Terdengar jelas Huruf-hurufnya pun Terdengar dengan Dengan baik Ya Baca Kulubun yawma idhi wajifah Kulubun yawma idhi wajifah Ya Masya Allah Ini bagus ya Kak Irfan Dikoreksi Langsung Tangkap Padahal saya belum ngasih tau Apa yang salahnya Ya Masya Allah Jadi Kesalahannya tadi Memang Kita lihat Memang Keterbatasan dari Billy Tapi saya yakin Billy ini Mampu untuk Membaca dengan benar Karena pendengarannya Sangat baik Sangat baik Tadi yang Kak Nabila ingin menekankan Adalah Cara pelafalan Huruf-huruf dhamma Cara pelafalan Huruf dhamma Kan harus Mengerucut bibirnya Atau memonjong bibirnya Tadi Tanpa saya ngasih tau Udah Kulubun Bacaan sudah bagus Berarti Billy mampu Mampu untuk Membaca huruf-huruf Dengan Bacaan yang sempurna Insya Allah Dengan fathah yang sempurna Kasrah yang sempurna Ataupun tamah yang sempurna Jadi untuk Billy Kedepannya Mudah-mudahan Bisa memperhatikan Huruf-huruf yang berharga Dhamma Jadi itu saja Komentar dari Kak Nabila Mudah-mudahan Besok harinya Bisa penampilan Lebih indah lagi Amin Terima kasih Kak Nabila Boleh tepuk tanda untuk Kak Nabila Bisa terima kasih Tadi baca surah apa Surah Al-Nazi'at Surah yang menggambarkan Tentang Malaikat Dari kata Artinya mencabut Saudara ku rahmat Allah Ada dua model manusia yang dicabut nyawanya Pertama manusia durhaka Manusia pendosa Manusia yang sibuk maksiat Manusia yang cinta dunia Sehingga pas mau dicabut nyawanya Dia masih bergelantung ke dunia Tidak mau pindah ke akhirat Dan dia tetap bertahan ke dunia Tidak mau berpisah di dunianya Maka terpaksa dicabut dengan keras Tapi yang kedua Dia sudah mau pindah ke akhirat Memang dia rindu surga Rindu ingin ketemu Allah Maka malaikat mencabutnya dengan pelan Ayo Inilah Sumpah Allah Dan ini yang kau bacakan wahai Bili Masya Allah luar biasa Semoga Allah berkah Maka tidak heran ketika kita melihat Jenasa orang-orang soleh Di akhirnya itu tersenyum ya Bia Senyum seperti itu Sama seperti si Ali Jaber Biasnya Saya kan diberikan kesempatan Melihat secara langsung Jenasa si Ali Jaber Ketika Di rumah sakit Kemudian juga ketika di rumah Keluarga dekat Busatu keluarga Melihat melepas Pandangan terakhir kita Senyum sekali Saya sudah masih ingat Iya Pasti ingat Dan mungkin lupa Alhamdulillah Alhamdulillah Beliau istirahat Alhamdulillah sudah capek Terlalu capek dia Terlalu capek Allah sayang Istirahat dulu Istirahat dulu Alhamdulillah Saya suka selalu iri Kalau kita melihat Jenasa dalam kondisi Tersenyum Ya Allah Mudah-mudahan kita Husnul Khotimah Mudah-mudahan kita Diangkat Ruh kita itu Kondisi yang benar-benar Pelan dan Nikmat dan Pintu surga ada di hadapan Bukan sebaliknya Insya Allah Insya Allah kita semuanya Akan keberikan kepada Allah SWT Dalam kondisi Bergembira Karena sudah diperlihatkan Tempat kembali kita Seperti apa Selamat menikmati